Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kawan-kawan sekalian di Instagram Yaitu pecah rahasia port bakso gunung Merapi Bakso gunung Merapi di Malaysia Yang masih ramai orang belum tahu di Ipoh guys So ya apakah sama ya kan baksonya dengan di Indonesia Jom kita tengok guys let's go Oke disini daripada abang Azwar Badrul guys Jangan lupa di subscribe ya di support guys Wow peningnya keren banget sih Ini nak masak bakso Haa so bakso So bakso haa wow ada kaki ayam bawah tu haa Huh menjelera kan Ini rempah kita buat sendiri Kelapa buat sendiri haa Ya tak ada punja punja tak ada memang original buat sendiri Original Oke Ini resepi asal daripada Aceh Indonesia lah senang haa Indonesia Wow Ini dah sama Oh sambalnya Badu dan syahdu Jadi bakso dia ada pilihan boleh ambil apa Oh Okay Ada bakso gunung ada bakso beranak 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 Bakso telur Dan special Dan special Bakso apa yang tak ada Bakso mercun tak ada Mercun tak ada ya Buka setiap hari ke macam mana Setiap hari Isniin cuti Isniin cuti Okay Mereka jam Sebelas tengah lah senang cerita Sebelas tengah Sampai So special 6 lebih kurang 6,6,5 6,6,5 Okay Baik Boleh tahu nasi yang penget Harga berapa Ikan keli berapa Ush Ikan keli 7 ringgit Baksu Ikan bakso beranak Okay Sejak je 13 ringgit tu berapa 13 ringgit 13 ringgit Kali 3,500 lah Eh 3,000 kah 3,500 3,200 Kemarin tu 41,000 guys Okay Kalau di sini 45 Boleh Boleh Sebab kalau Bakso beranak tu Lagi besar kan Memang harga segitu Kat Indonesia juga ada 35 45 Jual 13 Baksu telur Dengan special tu 7 ringgit 7 ringgit sahaja Okay Berarti kalau kita Tinggal di Malaysia Kita cakap murah tau 13 ringgit tu Sebab apa Macam 13,000 Kalau kat sini Kalau kita tinggal kat sini kan Kita bayar 13,000 lah Macam tu kan Eh Murahnya Tepung untuk goreng ayam Apa ekor ayam kat sehari Average Hari-hari biasa ni Kalau hari-hari biasa Dia kurang 15 ekor Apa 15 15 ekor Ya Okay sikit lah Okay Oh Dia naik Dia punya tu Dia punya tu Kek Dia punya Rumpah Wow Bau dia Harum Itu bakso telur tu Oh tu yang saya makan Lagi tu kan Yang besar tu kan Oh bakso gunung Besar Burah je Bakso beranak Dalam dia ada apa Dalam dia ada Berbola kecil dengan Pelur puyuh Oh Okay Yang basuh-basuh gunung Apa semua tu Kak ambil dekat mana Ada stokis dia Ada stokis dia Dia orang import dari Indonesia Oh iya Yang penting halal Kak ya Insya Allah halal Orang kita yang buat Alhamdulillah Alright Wow Baru dia nampak Kalau sup deram kan jernih Dia Karena ada yang begini Kalau ditambah tetelan itu guys Kayak kulit Apa lagi tu Macam daging-daging Yang ada Apa namanya Kaldu Kaldu Apa sih Gaji kan Dia memang sedap Ayam dia macam Dua ketul ayam kan Potong berapa Potong lapan kan Potong 4 Potong 8 Berserat Oh besar Kalau pula 8 Puas hati lah Apa lagi kau nak Besar ni bro Betul lah Besar tu Besar lah Woy mantap Ya Allah Kalau dah Pasal makanan ni Aduh Senang Ush Ush Sedapnya Woy padul lah Sebab nanti kan Bagi sambal tu Ya Allah Oke 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 Udah ke atas tu Udah matang guys Baksunya Ya Allah Padahal dah Tiap hari makan ayam Tapi emang Sedap tau Oh Gepret Oh Gepret Woy padang Woy padang Baksu juga Eh Oke Ni apa ni Oh Gepret juga Ni Oke Dia buat Haa Sebelum kita nak cuba Baksu Kita nak cuba Nasi ayam penyak Ya Allah Ini sop dia Oke Kita cuba sop dulu Ini kuah baksu tadi ni Haa betul Kuah baksu Akak ni memang juara Makan dengan nasi Terima makan dengan nasi Oke Sedar tau Cuba sop dulu Haa Tengok tu Aduh Ush Shahdu Kita makan ayam Bismillah Saya tu Pecinta sambal banget guys Kalau gak ada sambal gak enak banget sih Makan sangat ngam dengan sambal Oke di Malaysia ada ini gak guys Penyet lamungan gitu gak Kita cuba makan dengan nasi Sambalnya beda daripada ini Bismillah Lebih enak Tapi ini saya gak tau rasanya Tapi keliatannya enak banget Dapat boleh kata 3 ketul Punya besar ayam dia Timur dia Bismillah Oh sambil makan Nasi Seruput kuah Ya Allah Shahdu bro Ini Bismillah Aduh Shahdu 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 Abang Nak lah Bismillah Tak rugi korang beli Dengan harga dia sangat berbaloi Ini Kena dengan nasi Apalagi nasinya Nasi uduk gitu kan Atau nasi lemak Weh Mantap gitu Betul Oh Ini ikan keli eh Kelih harga sama juga Tak Bukan keli 7 ringgit 7 ringgit eh Ok Ikan lele mungkin Oh maksudnya Siapa yang tak nak bihun ni Kakak akan bagi lebih Haa Wow Bukan agak besar memang baso Sama dengan baso kat sini lah Kuah dia dulu Kita cuba eh Ya Allah sedapnya Kuah dia je pun dah juara Saya ni peminat Bakso Apa yang menyebabkan Saya tak pernah shoot bakso Disebabkan banyak Bakso yang saya makan Kakipun ni dia masin Jadi ni Bakso dia tak masin Bismillah Kicap Sedap berarti Sos hijau ni Sos hijau ni Saya makan macam tak berkena Makan dengan sos Ayam penyek ni sedap Bakso biasa Bismillah Hmm Memang Shahdu bro Cukup rasa daging dia Dia Proses Biasalah ada tepung Tapi tepung dia tak rasa kuat Ok Berarti sedap ni guys Betul ni sedap Kebanyakan bakso tu ada yang Aha Jadi akak tu bagi extra Untuk bakso dia Ok senang lah Kebanyakan tepung daripada bakso tu Terasa sangat kan Terasa sangat Oh tengok tu Eh Masih ada bakso lagi Tengok tu Makan budak dengan Tengok tu Sambal lah Oh tengok Kita cuba eh Bismillah Hmm Wow Bismillah Ini cili hijau Cerai sikit Bismillah Hmm Tapi tetap yang ni juara Betul-betul Yang ni juara Sebab dia memang sambal penyet tau Tengok dalam dia ada apa Oh dia Maksudnya tak ada apa Dia cuma besar sikit Ok Kita kena makan dengan sambal dia padu Shahdu Wish Hmm Dia punya Shahdu bro Kita order Akak tu bawa lepas masak bakso ni Jadi tu yang Shahdu tu Kena kuah lah Bismillah Tapi kalau kau aminan nak bua bihun Kau tell me pun boleh Tak ada masalah Jadi keseluruhan sekali kita boleh bagi 10 bintang untuk bakso dia 10 bintang guys Boleh kata mungkin ni abang ni dah try bakso mana-mana kan Tapi yang paling best bakso yang ni Sebab tu dia bagi 10 bintang tau Mungkin dekat tempat lain dia cakap tadi Masih lah macam tu Dan kebanyakan kalau bakso kat sini tu Yang sedap ada Satu Dua tempat yang sedap tu Saya biasa beli kat situ So memang Ah gitu guys Rasa dia memang Hmm Mantap Gitu guys Memang rugi Lokasi Berhadapan dengan Maiden Mall Maiden Ataupun pendekatan dengan 7-11 Mantap Terbaik Tak hari ni hari Jumaat Saya nak sponsor RM300 Untuk pelanggan-pelanggan agak boleh ha Siapa dia datang bagi free Boleh Adik ni pun jangan ambil duit kat dia Boleh ya Boleh Baik RM300 Belanjilah semua orang Kak apa-apa pun Apa-apa pun Akak punya bakso sedap Puas hati Mudah-mudahan lepas ni bertambah-tambahkan semua eh Amin Amin Esok tengok kat YouTube Petang Assalamualaikum Waalaikumsalam Daripada Abdullah bin Amr Bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Apakah amalan dalam Islam yang terbaik Maka jawab Baginda Nabi Muhammad SAW Kalau kamu memberi makan dan memberi salam kepada sesiapa yang kamu kenali maupun tidak Nah tu guys Point penting dalam video ni Ok dah selesai videonya So itulah tadi Ya Port Bakso Gunung Merapi Gunung Merapi guys Aduh Bakso Gunung Merapi Tadi memang ada bakso yang besar tu Tapi memang belum Tengok lah Macam mana rasa dia kan Nanti kalau Saya pergi kat Malaysia Boleh lah Pergi kat sana InsyaAllah Kita cuba bakso-bakso kat sana Review bakso Yang ada di Malaysia Apakah sama eh Dengan Rasa je Dengan Yang ada di Indonesia Apakah sedap di Malaysia Ataupun lagi sedap di Indonesia Kita tengok lah nanti Doakan Semoga saya boleh pergi kat sana Dan Ya bersama dengan keluarga sekalilah Amin Amin Ya Rabbala Alamin Ok So bagaimana menurut kawan-kawan semua Bakso mana Dekat Malaysia Ataupun dekat kampung Kawan-kawan yang sedap punya Komen kat bawah Terima kasih dah tengok video ni Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya bermin untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih